Saat ini anak-anak ngerti gak maksud ya? Gak, gak The presence of his dad kan udah gak ada di rumah gitu Kamu bilang udah 2 bulan terakhir Oh, cuma anak gue ada yang gede si Elia Iya Dia meluk gue, terus dia kayak ngomong Mami, kenapa sih kamu gak pulang? Kenapa kamu disini gitu Did you go from the house? Did you leave the house? Ih, salah ya gue Do you miss him? Terlepas dari ego dan segala macam Do you miss being with him? Karena ego gue juga gimana pun juga Gue emang cuma manusia ya Orang kan kayak misalnya bisa ngasih saran gue Beginilah, baiknya begini Gue juga tau baiknya gue harus seperti apa Gue juga tau Tapi berat buat gue Karena gue juga cuma manusia kan Karena gue juga cuma manusia kan Ya kembali lagi gimana Tuhan Kita manusia kan berencana Tuhan yang menentukan Kita cuma bisa berusaha Tapi hasilnya juga Tuhan yang menentukan gitu Jadi gue akan berusaha semampu gue dan sebisa gue Gue yakin suami gue juga berusaha Ya Hasilnya gimana nanti lihat aja nanti gitu Is there a possibility you guys? Oh Did you go from the house? Did you leave the house? Eh Salah ya gue No 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 Apa I'm not gonna judge you Apapun karena Again, aku gak berjalan dalam sepatu kamu Aku gak tau seperti apa dalam rumah tangga There sometimes juga aku ngerasa Dalam rumah tangga aku juga butuh waktu Bukan berarti langsung bercerai ya Lin Iya Aku butuh untuk back off dulu From my husband and from my kids I need time Ya gak sih gue? Enggak kan Menurut gue gak bisa dibilang salah apa enggak Karena setiap orang berbeda-beda dan setiap rumah tangga berbeda-beda Dan kadang-kadang daripada lu berada dalam satu rumah Terlalu ribu Terus anak-anak jadi ngeliat Anak-anak terinfeksi kesnya We need time untuk apa ya bahasanya tuh Time out Maybe you need time for yourself gitu Asal jangan terlalu lama untuk ngambang terus gitu So udah berapa lama kamu time out ini? Eh Udah berapa lama ya? Satu bulannya lebih deh Lebih lah So you live only by yourself? Iya Kangen dong pasti sama anak-anak Itu dia berantai di anak-anak gue Wow Will you go back? Ya we'll see What happen next gitu Karena kan Hmm Apapun yang terjadi nanti gue akan Ambil anak-anak gue biar sama gue aja gitu If something happen Hmm Tapi kalo ada miracle Iya Makanya kita berdoa terus kan Makanya gue juga minta semua orang doain Exactly Maksudnya biar gue dikasih kekuatan, kesabaran Biar hubungan rumah tangga atau suami gue juga dikasih kekuatan dan kesabaran gitu kan Karena rumah tangga it's always due to the table Iya Gak mungkin dari satu gue doang atau dia doang gitu Iya Tapi kita harus saling bisa Dua-duanya Dewasa gitu Oh dia detail kakak Apa yang pertama nama anaknya mau siapa? Jemayma Jemayma, Elia, Lucio, Koa Coba kan Jemayma bilang apa? Enggak, dia gak terlalu banyak ngomong sih Anaknya perdiem Jadi dia kayak It's okay mom It's okay gitu Kayak gitu Elia sih yang banyak agak drama ya dia Lebih ekspresif Iya Bilang apa Elia? Iya itu Kenapa gak Aku mau sama kamu gitu Yaudah aku bawa aja Semua komputer Aku ikut sama mama gitu Oh my god Aku mau sekolah disini aja katanya Gitu sih Kenapa kamu pergi sendiri? Gak bisa gue You cannot take the kids Karena kan Gimana ya Gimana ya Ada lah Takut jadi problem lagi ya Iya Oke Do you find peace When you're alone? Atau justru malah Ngerasa Ketika gue abis berdoa Ya gue I find peace Gitu Gitu sih Ketika gue nonton TV Beda lagi peace gue Iya 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 Gitu Apa yang Apa sih saat ini yang Tuhan ngomong dalam hati kamu? Hmm Kadang ada suara kecil gitu Gue udah masih belum dapet jawabannya sih Oh masih terus mencari Ya Karena ego gue juga gimana pun juga Gue emang cuma manusia ya Orang kan kayak misalnya bisa ngasih saran gue Iya Beginilah baiknya begini Gue juga tau baiknya gue harus seperti apa Iya Gue juga tau Tapi berat buat gue Karena gue juga cuma manusia kan Iya Karena gue juga cuma manusia kan Iya It's okay I'm not gonna judge you Karena aku tau Berumah tangga Yang lama Langgang itu Again It's not easy Gue puing nih loh Maaf Gue Sorry Iya Iya Apa yang paling berat sih dalam rumah tangga Karakter Ya Financial Kayaknya financial gak ya kalian ya Gak, 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 gak Gak ada urusan kayak gitu Orang ketiga Gak Gak So probably karakter ya Iya Is there a possibility you guys Will reunite Oh Bisa jadi Bisa jadi And gue positive thinking aja Yes Semuanya ya Ya kembali lagi gimana Tuhan Kita manusia kan berencana Tuhan yang menentukan Kita cuma bisa berusaha Tapi hasilnya juga Tuhan yang menentukan gitu Jadi gue akan berusaha semampu gue dan sebisa gue Gue yakin suami gue juga berusaha Iya Hasilnya gimana nanti liat aja nanti gitu Do you miss him? Terlepas dari ego dan segala macam Do you miss being with him? Dipeluk sama dia Iya Iya dong Iya lah Kenapa gak It's just a question Kenapa gak drop the ego and contact dia Iya Kadang-kadang kan dua-duanya kangen nih Gue kan gimana ya Karena kan gue gak menceritakan semua isinya Seperti apa dan asap apa yang terjadi Atau bagaimana gitu kan Intinya sekarang gue Masih healing myself gitu Jadi gue masih menenangkan diri gue mungkin Iya Gak menutup kemungkinan nanti gue udah Merasa gue siap Gue bisa gitu Gue bisa selesai masalah dengan cara baik-baik gitu kan Iya Ya gitu aja sih Oke Last question Thank you for sharing I will definitely pray for you Amin 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 Ini kayaknya cuma yang berumah tangga udah lama yang gak ngerti ya Iya Makanya kalo orang kadang-kadang gak judge Oh lu cuma nyari panggung segala macem Karena lu belum menikah Lu gak tau saat lu tuh udah berumah tangga lama Dan lu punya anak-anak Dan lu juga sebenernya pengen bahagia Iya gue juga gak You just want to be happy As simple as that Tapi kalo udah punya anak kayak gue Hal yang pertama gue pikirin bukan kebahagiaan diri gue Tapi gimana anak-anak gue bisa bahagia gitu ya kan Oke that's the thing that I wanna ask you One day when Jemima, Elia, and then siapa lagi? Lucio dan Koa Lucio dan Koa nonton vlog ini Kalo pun one day kita kan gak tau ya Lynn Kalo kamu tetep sama-sama sama Steven Puji Tuhan Alhamdulillah Tapi kalo ternyata jodoh kamu Misalnya aku gak mendoan Tapi kalo misalnya ternyata kalian akan berpisah What will you tell your kids when they see this vlog? Gak lah gue gak ngerti sih kalo gue harus ngomong apa aja gitu Cuma Ehm Gue selalu meyakinkan anak-anak gue kalo Emang Dadinya itu orang yang baik Iya gitu He's a good father Iya Dia good father Terus sangat bertanggung jawab Sangat Iya Dia baik Baik banget Steven baik banget Ehm Kamu juga baik Iya Penilaian orang sih How do you treat him? Iya of course lah You think you're doing the best that you can as a wife? I give the best that I can give gitu Gitu Tapi Ehm Semua yang mungkin Ya namanya manusia yang ada kekurangannya juga Gitu kan Cuma apa kekurangan gue Gue perbaiki Apa kekurangan dia Dia perbaiki gitu ya Intinya gue sih sama anak-anak gue terbuka semua sih Jadi Jadi Kalaupun dietanya gue akan jawab gitu Oke Alright then Aduh selesai Semangat ya sayang Karena you guys sebenernya such a perfect couple Yang satu ganteng Yang satu cantik Anak-anaknya juga sehat Lucu-lucu semuanya Tapi anak-anak semua sehat-sehat kan? Sehat semuanya Okay When was the last time you see the kids? Ehm Last weekend Last weekend Masih spend time sama-sama Masih dong So you balik ke rumah, spend time sama mereka And then izin lagi sama mereka Ya Okay When was the last time you see him? Kalo pulang ke rumah emang gak ketemu sama dia? Atau you guys trying to avoid each other for a while? Ya mungkin gitu kali ya Gitu Wish you all the best Thanks guys for watching Udah mudahan apa yang menjadi pengalaman Celine Menjadi pelajaran buat kita Yes Thank you sayang God bless you Bye